Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua selamat datang di channel kami hasata asana semesta untuk semua sebut hasata yang beriman Pada tahun 1006 Masei Dharma Wangsa Teguh Sang Raja Medan saat itu sedang mengadakan hajat besar yaitu menikahkan putri sulungnya dengan keponakannya Erlangga yang datang dari Pulau Bali dengan ditemani pengawalnya Empu Narottama namun pesta bahagia itu pun sekejap berubah menjadi buka tak kala terjadi penyerangan mendadak oleh Raja Urawari dari lauram yang sekarang adalah desa Noram Cepu Kabupaten dan Blora serangan yang tiba-tiba dari sekutu Kerajaan Sriwijaya itu mengibatkan tewasnya Dharma Masa Teguh sekaligus menghancurkan riwayat Kerajaan Medan Erlangga yang diselamatkan Punarutama dari terjangan badai tersebut menjadi secerca harapan dalam mengais puing-puing Kejayaan Kerajaan Medan Sebelum kita lanjutkan Mohon sobat semuanya untuk subscribe terhadap channel kami agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya Menurut prasasti pucangan atau calcuta Erlangga dan Narottama berasal dari Bali keduanya datang ke Jawa tahun 1006 Masei Erlangga merupakan anak dari Udayana Raja Bali dengan Mahendra Datta Saudari Dharma Wangsa Teguh Raja Kerajaan Medan yang sekarang merupakan Mauspati Magetan Jawa Timur Acara pernikahan Putri Sulung Dharma Wangsa Teguh Dewi Laksmi dengan Erlangga Bun Seketiga Buyar Ketika penyerangan yang dilakukan oleh Raja Urawari melulung lantakan Kerajaan Medan Selain adanya peperangan keadaan saat itu digambarkan pulau Jawa seperti hamparan lautan atau ekar nawa Pencana alam dahsyat yang diartikan bisa berubah gempa disertai banjir bandang atau tsunami itu menjadi penghalang Raja Urawari untuk mengikis habis sisa-sisa Kerajaan Medan sekaligus menyelamatkan Erlangga dari peperangan Tafsir ini diperkuat dari arti nama Erlangga atau Erlangga yang bermakna air yang melompat Ataupun diartikan sebagai orang yang lolos dari terjangan banjir Atau bisa saja dimaknai sebagai orang yang diselamatkan oleh banjir akibat prahara perang yang sedang terjadi Peristiwa bencana alam ini dikuatkan dengan tidak didudukinya Istana Medan oleh Raja Urawari Melainkan justru mundur kembali ketika kemenangan sudah ada di depan mata Di kala peristiwa serangan dadakan tersebut Erlangga kemudian menyelamatkan diri bersama sang istri Dewi Laksmi Empu Narutama beserta para pertapa mereka menyelamatkan diri menuju kawasan hutan pegunungan Wonogiri Salah satu bukti petilasan Erlangga sewaktu dalam pelarian yang tersebut dapat dijumpai di Sendang Made Kudu Jombang Jawa Timur Erlangga yang kala itu berusia 16 tahun hidup sebagai seorang pertapa selama kurang lebih 3 tahun Hingga akhirnya para utusan rakyat berbondong-bondong datang ke pertapaannya Kuda memberi dukungan dan membangun kembali puing-puing kerajaan Medan yang telah musnah Berkat dukungan rakyat yang demikian kuat pada tahun 109 Masei Erlangga mendirikan kembali sisa-sisa kerajaan Medan Karena kota Watan sebagai ibu kota kerajaan Medan telah lululantap Erlangga kemudian membangun ibu kota baru bernama Watan Mas di dekat gunung penanggungan Erlangga juga mengangkat Empu Narutama Abdi setianya itu menjadi Rakrian Kanuruhan atau Pejabat Pelaksana Perintah Raja Pada masa ini wilayah kerajaan Erlangga hanya melibuti daerah Sidoarjo dan Pasuran saja Karena seperti tinggal Dharma Wangsa Teguh banyak daerah bekas bawahan kerajaan Medan telah melepaskan diri Pada tahun 1023 Masei setelah kerajaan Sriwijaya dikalahkan oleh Raja Chalamandala dari India Maka Erlangga kemudian memanfaatkannya dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya termasuk kerajaan bekas bawahan dari Sriwijaya Yang pertama dikalahkan oleh Erlangga adalah Raja Hasin Kemudian pada tahun 1030 Masei Erlangga mengalahkan Raja Wisnu Prabawa dari Waratan Raja Wijayawarna dari Wengker dan Raja Panuda dari Lewa Namun pada tahun 1032 Masei Erlangga sekali lagi harus menyelamatkan diri Gelika Diyah Tuludong Raja Kerajaan Lodoyong yang sekarang adalah daerah Tulungagung Telah berhasil menduduki Istana Watanmas yang telah susah payah dibangunnya Dalam pelariannya tersebut Erlangga selanjutnya menyusun kekuatan sembari mempersiapkan ibu kota barunya di Kahuripan Atau daerah Sidoharjo Pada akhirnya Ratu Lodoyong pun berhasil dikalahkannya termasuk membalas kekalahan Kerajaan Medang Dengan berhasil mengalahkan Raja Urawari yang telah memusnahkan Istana Medang Dalam Prasasti Kamalagian tahun 1037 Masei Ibu kota kerajaan akhirnya berpindah ke Kahuripan Erlangga yang memperluas wilayah kerajaan hingga ke Jawa Tengah Kemudian memindahkan lagi ibu kota kerajaan dari Kahuripan ke Daha atau Kadiri Perpindahan ibu kota ini tercatat dalam Prasasti Pamuatan tahun 1042 Masei Demikian Sobat Hasata yang guniman Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih